Selamat sore, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya bersama Bapak Heri Dono seniman bertaraf internasional, kelahiran Jakarta 12 Juni 1960 Selamat sore Pak Heri Selamat sore Mas Tejo Begini Pak Heri, kedatangan saya ke sini ini untuk menanyakan perihal intelektualitas dalam berkesenian Pak Heri karena banyak yang bermasalahkan lebih penting mana antara kemampuan praktik atau pengetahuan teoretis ada yang mengkotak-kotakkan atau menjadikan itu tidak menjadi satu Pak Heri antara kamu orang praktik dan kamu orang teori nah menurut Pak Heri Dono sendiri yang sudah berpengalaman sejak tahun 80 dengan berbagai macam media seni yang dilakukannya ini kupripun Pak Heri Iya, menurut pendapat saya ya sebetulnya di dalam persoalan seni itu kita menganggap bahwa tokoh-tokoh seniman yang menciptakan karya seni itu adalah termasuk kelompok masyarakat yang eksentrik gitu ya kadang-kadang orang ingin meneliti karyanya tapi tidak ingin tahu siapa orangnya gitu karena orangnya dianggap aneh gitu ya karena disini sebetulnya kita selalu cuma mengutak-atik persoalan-persoalan dasar dari seni yang disebut artistik gitu ya persoalan-persoalan teknis yang sebetulnya itu adalah persoalan-persoalan dasar semacam ketika kita ingin mengerti apa itu gramatika dalam seni gitu tata bahasanya gitu untuk mengetahui seni dari elemen-elemen dasar yang kita bisa dari membuat huruf kemudian membuat kata kemudian membuat kalimat kemudian memberi isi kalimat itu tentang sesuatu pengertian tetapi sebetulnya supremasi seni yang paling tinggi adalah yang disebut sebagai intelektualitas seni karena semua seni itu berawal dari pemikiran-pemikiran gitu ya seperti halnya yang disebut disini kita sebut sebagai studio kalahan itu adalah studio yang tidak hanya memproduksi karya seni tapi studio sebagai tempat untuk memproduksi pemikiran baru karya seni sebetulnya adalah dampak dari pemikiran-pemikiran itu jadi supremasi pertama dalam seni adalah intelektualitas seni di supremasi yang kedua kita sebut sebagai estetika di mana kita mencoba untuk mencari filsafat-filsafat apa yang akan kita pakai dalam karya seni kita gitu ya baru supremasi yang paling rendah adalah artistik gitu di mana kadang-kadang kita menemukan karakter kita di dalam cara kita menyampaikan seninya gitu ya seperti orang menulis dengan apa namanya menulis dengan tangan ya kita melihat bahwa setiap orang itu tulisannya berbeda gitu setiap orang memiliki karakter dari tulisan yang dia tulis gitu terus akhirnya juga sampai ke tanda tangan ya tanda tangan orang itu berbeda dengan tanda tangan orang lain gitu jadi apa namanya ketika orang menciptakan karya seni sebetulnya konten atau muatan yang diperjuangkan oleh seniman itu menjadi penting sekali gitu kita cuma mencoba mengandaikan ya seandainya Andi Warhol itu tinggal di Indonesia mungkin Andi Warhol itu dianggap tukang sablon gitu dan dianggap bukan bagian dari seni murni walaupun memang background Andi Warhol adalah seorang yang bergerak di bidang desain tapi karyanya tidak menjadi karya desain itu karya menjadi fine art gitu ya membuat karya-karya dari apa-apa yang sudah di apa namanya dianggap sebagai mitos gitu ya entah itu Marilyn Monroe entah itu apa kursi listrik untuk hukuman orang-orang di Amerika Serikat misalnya seperti itu jadi Mickey Mouse semacam-macam itu itu mudah menjadi apa namanya ikon yang dimitoskan kemudian semua yang menjadi mitos kemudian menjadi karya pop art gitu ya bagi Andi Warhol sehingga Andi Warhol mengatakan bahwa segala benda itu adalah artistik gitu oke ya terus yang menjadi persoalan adalah apakah orang itu menciptakan apa tapi berapa banyak orang membuat sesuatu seperti itu akhirnya masuk ke apa pop culture gitu ya masuk ke yang mempengaruhi sampai saat ini gitu di abad ke-21 seperti itu oke Pak Heri namun jadi gini ya Pak Heri ya kalau jika hanya mengandalkan soal artistik belaka itu maka esensinya akan tidak ada apa bisa dikatakan seperti itu Pak Heri iya sebenarnya gini antara kreativitas dan berekspresi itu berbeda sebetulnya oke sebenarnya kalau berekspresi itu tidak memerlukan tanggung jawab konsep yang yang akan ditawarkan kepada publik ya sebagai sesuatu kebaruan ya tetapi kalau semuanya sudah ada di frame misalnya karya seni yang sudah di konvensi sebagai sesuatu yang artistik kemudian ada seniman yang mencoba melakukan eksplorasi yang tidak memakai terminologi estetika ataupun artistik seperti itu itu kan dianggap bukan seni lagi gitu ya misalnya seseorang membuat sound art ya mengeksplorasi suara di dalam karyanya atau apa namanya melakukan apa karya dengan konsep bukan landscape tapi mindscape ya pemandangan-pemandangan di dalam pikiran-pikiran dia gitu bukan pemandangan-pemandangan apa yang dilihat di luar dia itu juga bisa-bisa tidak diterima gitu ketika apa tidak ada pemikiran-pemikiran baru yang dicoba disodorkan gitu ya katakanlah misalnya begini ketika di abad ke-21 ini kita itu sebetulnya masuk ke dalam revolusi industri yang ke-4 atau ke-5 ya dimana segala aktivitas manusia itu dikelola dari luar angkasa gitu ya apakah kita memakai google map apakah kita memakai whatsapp atau pakai instagram twitter dan sms dan lain-lain semua dikelola dari satelit ya di luar angkasa itu sehingga sebetulnya konsep-konsep makrokosmos dan mikrokosmos itu kalau kita lihat dari konsep-konsep nenek moyang kita yang dalam lirik-lirik atau syair-syair sastranya itu selalu menceritakan tentang keberadaan makrokosmos dan mikrokosmos ya katakanlah katakanlah ketika empu-empu jaman dulu itu menciptakan keris misalnya dimana pamornya itu selalu menggunakan batu meteor ya yang disitu memperlihatkan bahwa eksistensi manusia di muka bumi ini tidak terlepas dengan apa yang ada di makrokosmos ya dengan apa-apa yang ada di galaksi gitu ya jadi konsep-konsep itu saya kira akan menjadi penting untuk kita itu tidak hanya berekspresi tapi berkreasi ya berkreasi itu memerlukan jarak apa memerlukan pemikiran tentang keberadaan kita sekarang ini misalnya teknologi apa sih sekarang yang sedang berkembang di dalam kehidupan kemudian peradaban apa yang sedang terjadi dalam persoalan-persoalan kemanusiaan atau persoalan-persoalan sains gitu ya karena antara sains teknologi dan seni itu tidak terpisahkan satu sama lain gitu misalnya katakanlah ketika munculnya impresionisme di barat itu itu ketika Thomas Alva Edison itu menemukan lampu pijar misalnya kemudian banyak orang bicara tentang cahaya kemudian muncul yang namanya impresionisme pelukis-pelukis cahaya itu seperti misalnya Henry Matisse atau banyak yang saya suka kemudian itu muncul dari kelompok-kelompok misalnya seperti The Blue Writer itu ya itu yang apa namanya mengeksplorasi cahaya gitu jadi sebelum masuk ke ekspresionismenya Vincent van Gogh misalnya karena van Gogh itu sudah mulai dipengaruhi misalnya oleh pemikiran-pemikiran mengenai Zen Buddhism gitu ya dia melihat kebangkrutan dan Barat karena konsep spiritualismenya sudah dirubah menjadi konsep yang sifatnya materialisme gitu karena adanya teknologi adanya industri kemudian orang melihat apa namanya menganggap menganggap bahwa waktu adalah uang gitu jadi time is money itu mulai muncul ketika terjadi revolusi industri yang pertama di Barat gitu nah ini saya kira menarik ya untuk melihat bagaimana seniman selalu memantau persoalan-persoalan global ataupun lokal yang terjadi kemudian dingejawantahkan di dalam bentuk karya seninya gitu sebagai satu kesaksian zaman Oke Pak Heri sangat menarik Pak Heri namun soal intelektualitas dan posisi soal ekspresi kreasi intelektualitas itu kadangkala soal selalu overlapping ketika berada di lembaga pendidikan Pak Heri itu akhirnya konsep-konsep yang harusnya intelektualitas itu menjadi pionir itu menjadi terkikis itu menurut jenangan gimana Pak Heri? iya saya kira memang terjadi ya di dalam lembaga pendidikan itu ketika misalnya dalam eksplorasi kreativitas itu selalu yang terjadi adalah cuma persoalan pengembangan ya jadi mahasiswa misalnya diminta untuk mengembangkan sesuatu yang sudah dipakemkan yang sudah dikasih tonggak konvensinya seperti ini yang estetik gitu ya itu akhirnya tidak terjadi kreativitas yang namanya kreativitas itu muncul dari sesuatu yang sifatnya inventiveness jadi dia membuat penjelajahan ke wilayah yang yang baru yang bukan wilayahnya tentunya dia akan mengalami apa yang disebut kesalahan ketidaksempurnaan kegagalan pasti di dalam proses untuk mencapai kesuksesan estetika baru itu biasanya dia mengalami fase-fase kesalahan itu seperti misalnya Wright Brothers yang mencoba menerbangkan pesawat terbang yang cuma jaraknya terbangnya itu cuma seratus kira-kira seratus meter seratus meter aja gitu jadi pendek ya terbangnya tapi itu membuktikan bahwa pesawat itu bisa terbang gitu yang akhirnya bisa bisa ratusan mil ribuan mil ya itu ya nah ini apa sesuatu yang inventiveness itu sesuatu yang zona tidak nyaman atau zona tidak apa namanya tidak tidak langsung bisa menikmati ya itu jadi seperti misalnya kalau seniman yang menutup 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 pulau itu ya itu kristo itu itu kan dia dulu dianggap aneh gitu karena karyanya menutup sesuatu gitu tetapi bagi kristo bahwa orang yang belum mengetahui estetika seperti itu 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 seperti dia harus memperlakukan sebagai sesuatu investasi gitu jadi investasi rasa itu bisa dibangun oleh manusia yang menerima hal-hal baru gitu nah kalau orang itu konservatif kemudian dia tidak akan menerima apa yang biasa dia anggap indah itu tidak seperti yang dia bayangkan gitu padahal kalau kita bermula dari persoalan intelektualitas kadang-kadang sesuatu yang lain itu juga bisa di bisa di apa namanya bisa dimaknai sebagai sesuatu yang estetik gitu ya itu seperti misalnya orang yang mungkin ada yang tidak suka makan durian ada yang tidak suka makan tempe gitu ya dari awalnya tapi ketika mungkin orang dari luar pulau jawa datang ke Indonesia misalnya ke Jogja kuliah dikasih tahu ini ada gudek loh ini ada tempe terus dia mungkin berbulan-bulan mencoba merasakan dimana enaknya tempe ini misalnya seperti itu atau dimana enaknya gudek ini gitu ya apa ini kue atau ini sayuran kayak gitu kok sayuran kok manis misalnya seperti itu jadi persoalan-persoalan yang sifat inventiveness ya itu jadi orang yang tidak mengeksplorasi seni dari hal-hal yang konvensional gitu kalau yang konvensional dia masuknya ke wilayah inovasi inovatif ya yang inovatif jadi pengembangan gitu nah kebanyakan di lembaga pendidikan apa namanya mindset eksplorasi itu masuk ke wilayah yang konvensional kemudian karyanya itu gak jauh-jauh banget cuma beda style-style gitu ya mungkin puluhan ratusan style ribuan style tapi framenya sama gitu dibandingkan misalnya dia keluar wilayah ke wilayah yang dia yang biasa dia lakukan gitu dari wilayah eksplorasi dia yang biasanya misalnya seni rupa mungkin dia masuk ke wilayah seni pertunjukan gitu ya kemudian di wilayah seni pertunjukan dia melakukan persepsi-persepsi seni rupa ke wilayah pertunjukan misalnya seperti itu pasti dia akan berbeda dengan orang yang berada di wilayah seni pertunjukan jadi seni pertunjukan ini dibagi dua sebetulnya ada yang kita sebut sebagai performing art nah performing art itu seni pertunjukan yang mengacu pada hal-hal konvensional misalnya seni tari seni musik gitu ya seni teater itu masuk ke performing art tapi kalau sudah ke performance art itu dia udah lain udah di luar jalur-jalur yang disebut performing art itu jadi di luar jalur tari di luar jalur musik atau teater misalnya dia bisa melakukan eksplorasi gerak yang acuannya adalah seni rupa gitu nah ini kemudian kita lihat misalnya dari sudut seni musik ya seni musik selalu mencoba mengharmoni mengharmonikan suara-suara gitu tetapi ada seniman yang mencoba membebaskan suara itu tidak untuk diharmonikan gitu dia ingin suara itu berdiri sendiri sebagai suara dan dieksplorasi gitu ya nah ini yang sebenarnya dari suara ini kemudian dimasukkan ke terminologi seni rupa gitu jadi akhirnya ada yang namanya sound art festival gitu terus misalnya kayak John Cage ya itu yang dari orang musik mencoba membebaskan harmoni musik menjadi harmoni suara gitu atau kalau misalnya di dalam sastra Indonesia ada yang namanya Sutarji Kalsumbakhri dia mencoba membebaskan kata dari maknanya gitu jadi puisi-puisinya ya ratata gitu ya rara ratatata seperti itu nah ini kemudian dan dan Narto ya dan Narto itu seorang apa sastrawan yang kalau kita lihat juga sangat sufiistik gitu ya dan dia menulis seperti puisi konkret dalam sastranya ini harus kita terima sebagai sesuatu investasi baru dalam dalam cita rasa kita menikmati seni gitu dalam arti investasi baru itu berarti ada harapan ada gambaran dari Pak Heri bahasanya besok kelak itu akan diterima oleh masyarakat umum ya Pak Heri berarti ya betul entah cepat atau lambat gitu ya apakah memang seperti itu yaitu soal anggapan masyarakat yang ketika bertemu dengan seniman itu orientasinya langsung oh dia mau memproduksi sesuatu gitu jadi bentuknya adalah sebuah benda itu tidak soal transfer of intelektualitas atau knowledge gitu ya Pak Heri iya iya jadi sebenarnya gini kalau semua seni ya tanpa ada filsafatnya dia hanya menjadi dekorasi gitu tapi bahwa ketika seni yang memiliki pemaknaan yang tinggi ya dia akan menjadi penting sekali ya ininya apakah karya itu punya muatan yang punya nilai intelektualitas yang yang tinggi dia menjadi sesuatu yang memang harusnya dibicarakan gitu di forum-forum seni ya itu nah seniman-seniman seperti Bengsi yang lain-lain gitu ya entah itu Jeff Koons atau misalnya Ai Weiwei gitu ya itu seniman-seniman yang mencoba menerjemahkan intelektualitas dia yang dimasukkan di dalam konten seninya gitu sehingga ketika karya ini masuk di museum para kritikus seni, para sejarawan seni, kurator dan lain-lain bisa membicarakan intelektualitas dia di dalam apa namanya sesuatu yang di koleksi oleh museum itu gitu tapi kalau cuma karya bagus aja belum tentu museum itu mau mengkoleksi gitu karena museum itu memerlukan nilai-nilai yang penting dari karya itu gitu kalau intelektualitas itu tidak dimasukkan dalam karya itu akhirnya tidak ada yang dibicarakan gitu nah ini seperti Marcel Duchamp gitu kan urinal gitu ya judulnya Fontaine gitu ya itu juga sampai hari ini masih dibicarakan gitu karena persoalan intelektualitas dia ada di situ gitu oke oke berarti itu yang dimasukkan tadi soal investasi rasa itu juga termasuk investasi intelektualitas juga ya Pak Harry berarti ya iya iya betul luar biasa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih